Komisi Pemilihan Umum mengajak para pemilih untuk turut serta menyaksikan proses penghitungan suara. Hal ini untuk menjaga kredibilitas dan transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketua KPURI Hashim Ashari meminta masyarakat untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS. Hal ini disampaikan Hashim Ashari menjelang hari pemungutan suara di kantor KPURI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Ketua KPU, partisipasi masyarakat ini untuk menjaga kredibilitas dan transparansi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta agar terhindar dari hal-hal yang bersifat manipulasi. Selain itu, pemilih juga dapat mendokumentasikan kegiatan penghitungan suara tersebut. Hashim berharap pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung dengan lancar dan meminta semua pihak turut mengawal proses pemilu 2024. Mimbo menyuruhkan dan mengajak para pemuli setelah kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing. Pada kesempatan itu kami mengajak dan juga mengundang para pemuli untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing. Dalam rangka untuk menjaga proses penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, dan juga kita ikut serta menjaga impabilitas proses penghitungan suara itu sendiri di TPS masing-masing. Siapapun warga negara Indonesia, termasuk pemilih, para jurnalis, para pemantau, dapat mendokumentasikan proses-proses pemungutan suara di TPS dan juga proses-proses penghitungan suara di TPS dengan cara mencatat, memfoto, mengambil gambar, atau mengambil video. Ini dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan juga menjaga integritas proses pemilih, terutama kegiatan puncak, yaitu pemurutan dan penghitungan suara. Terima kasih.